Terima kasih Dr. Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh profesor, dokter, seluruh rekan sejawat di seluruh Indonesia. Pagi ini terima kasih sudah hadir kembali di sini di Jakarta Diabetes Meeting yang ke-30 di hari ke-4 dan hari terakhir untuk rangkaian Jakarta Diabetes Meeting untuk tahun ini. Pagi ini saya dan Dr. Diki akan menyampaikan beberapa hal atau sharing sedikit mengenai topik yang sangat menarik yaitu mengenai gut microbiota dan resistensi insulin, future paradigm. Nanti akan diawali oleh Dr. Diki yang akan menyampaikan yaitu judulnya agak sedikit di kita ubah sedikit yang pertama ini adalah future from pre-diabetes to diabetes, the role of gut ecosystem and the quick cleanse on the small intestinal bacterial overgrowth. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Dr. Diki untuk menyampaikan materinya. Dr. Diki adalah staff di Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes, Departemen Penyakit Dalam, FKWR-SCM. Beliau lulus untuk S3-nya di Leiden University Medical Center tahun 2017 dan tahun 2021 ini menyelesaikan konsultan Endokrin, Metabolik, dan Diabetes. Saat ini beliau juga menjadi ketua dari Resist Cluster Metabolik Cardiovascular and Aging di Imeria FKWI. Pada Dr. Diki, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat para guru besar, senior, dan tekan selamat sekalian. Selamat kembali bergabung di GDM di hari terakhir ini. Kita banyak membahas sebenarnya sebelumnya mengenai masalah yang relatif lebih klinis ya. Pagi ini Dr. Farid kita bahas sedikit yang mungkin, mungkin aplikasi klinisnya belum terlalu banyak. Tapi ke depannya, sepertinya topik ini akan menjadi topik yang penting. Karena terapi-terapi diabetes akan banyak terkembang terkait dengan peran dari khusus ini. Jadi topik kita akan bahas mengenai mikrobiota dan insulin resistant future paradigm. Ini saya memang sedikit ubah, sedikit judulnya. Karena supaya bisa memberikan gambaran kepada senior dan rekan sewa sekalian sebelum nanti masuk ke yang lebih dalam mengenai SIBO dan juga mengenai gut microbiota. Jadi judulnya, jadi From Pre-Diabetes to Diabetes Malib, This is the Role of Gut Ecosystem. Sedikit akan dibahas mengenai quick glance on small intestine bacterial overgrowth. Nah kalau kita bicara mengenai pre-diabetes, diabetes, saya rasa teman-teman semua, rekan-rekan sewa semua sudah hafal, sudah tahu bahwa dasar kriteria yang kita gunakan adalah bersifat glukosentris. Artinya kita menggunakan gula darah kuasa, kita menggunakan gula darah pasca TTU, kita menggunakan ABA1C. Ini angka-angkanya, saya rasa rekan-rekan sejauhan sekalian sudah faham benar, 6,5, 5,7, dan di bawah 5,7. Angka-angka ini kita pakai untuk mendiagnosis apakah seorang mengalami diabetes atau pre-diabetes. Kalau kita mundur sedikit mengenai dasarnya sebenarnya adalah, kenapa angka-angka ini dipakai? Itu karena dari penelitian epidemiologi didapatkan bahwa pada angka-angka tersebut, terutama untuk diabetes ya, itu sudah terjadi peningkatan komplikasi mikrofaskuler dalam hal moderate retinopati, diabetic retinopati. Sehingga angka-angka tersebut dipakai untuk diagnosis diabetes. Untuk angka pre-diabetes itu berdasarkan risiko terjadinya diabetes dan komplikasi kardifaskuler di kemudian hari. Jadi sebenarnya angkanya berdasarkan dari tipunya komplikasi. Nah kalau kita lihat sebenarnya angka-angka itu adalah upaya untuk mendiagnosis seseorang apakah dia dalam pre-diabetes atau kardifaskuler di kemudian diabetes, supaya bisa dilakukan intervensi. Tapi sebenarnya risikonya itu bersifat kontinu. Artinya apa? Artinya kalau gula darahnya hari 99, besok 101, bukan berarti risikonya mungkin terlalu beda jauh, hari ini normal, besok pre-diabetes misalkan. Jadi risiko itu bersifat kontinu. Dari awalnya norma glike ini mulai naik, naik jadi pre-diabetes, dan akhirnya terus naik, akhirnya menjadi diabetes. Dan perjalanan ini berjalan sangat panjang, bisa 5 tahun, 10 tahun, tergantung dari masing-masing masyarakat. Kita tentu ingat bahwa perjalanan seseorang menjadi diabetes itu sangatlah panjang. Ada predisposisi genetik, misalkan di wet keluarga, ada faktor obesitas, gaya hidup yang menyebabkan resistensi insulin. Semuanya diawali dengan resistensi insulin. Pada fase awal terjadi kompensasi sel beta pankreas berhimpat pasia untuk mempertahankan kondisi norma glikemia. Kemudian pasien mengalami kegagalan sel beta awal, pasien mengalami menjadi pre-diabetes atau impact glucose tolerance, kegagalan yang lebih lanjut mengalami diabetes. Jadi disini kita lihat resistensi insulin, sekresi insulinnya awalnya meningkat, kemudian menurun, baru kemudian timbul terjadi hiper glikemia, yang kita lihat di gratis yang di atas. Jadi dasar utamanya adalah resistensi insulin. Kalau seorang sudah mengalami pre-diabetes atau diabetes, artinya sudah mengalami sebenarnya di fase yang lebih lanjut, terjadi disfungsi dari sel beta. Nah, kalau kita lihat tadi terkait dengan faktor misalkan perubahan gaya hidup dan obesitas, perubahan gaya hidup ini adalah sangat penting. Ini studi yang kita kerjakan, saya dengan Dr. Farid melihat bahwa setiap tahun orang tinggal di daerah urban, merubah pola hidupnya, terutama itu terkait dengan pola hidup olahraga ataupun makanan yang lebih high-dense energy, itu kita lihat terjadi peningkatan indeks masa tubuh dan meningkat tinggal, artinya peningkatan masa lemak tubuh, yang dapat terkait dengan peningkatan resiko, peningkatan resistensi insulin dan diabetes di kemudian hari. Setiap yang sebelumnya kita lakukan, juga kita melihat bahwa dengan menjadi obesitas ini, maka seseorang akan berubah miliunya yang tadinya bersifat relatif anti-inflammasi, dengan didominasi oleh sitokan anti-inflammasi, TH2, ILC2, regulatory cell, kemudian akan mengalami obesitas, mengalami nekrotik adipus tisu, dan shifting menjadi TH1, TH17 yang lebih bersempat perinflammasi. Inflammasi di jaringan adipus tisu ini akan mengalami spillover, resistemik, dan akan menyebabkan resistensi insulin, tidak hanya di jaringan adipus tisu, tapi juga di tempat-tempat lain, misalkan di otot atau di liver. Dan semuanya akhirnya jika disertai dengan resistensi sel beta akan meningkatkan padar gula darah. Ini contoh perubahan gaya hidup yang mungkin terjadi banyak di kekara masyarakat. Kita adalah salah satunya adalah diet tinggi lemak atau tinggi kalori. Ini contoh studi yang kita kerjakan bahwa, kalau kita berikan diet tinggi lemak, walaupun itu dalam jangka waktu pendek, itu langsung memicu terjadinya resistensi insulin. Apalagi kalau ini dilakukan dalam jangka panjang, tentu saja akan menimbulkan resistensi insulin, akan menyebabkan disumsi dari sel beta. Dan di sini kita lihat, baik perubahan maupun rural, dua-duanya naik. Artinya, perubahan diet ini sangat penting. Seorang boleh melakukan gaya hidup yang sehat, misalkan dikali rural, sangat aktif, dan lain sebagainya, tapi kalau dietnya diubah ekstrim menjadi tinggi lemak, tinggi kalori, akan tetap naik kadar resistensi insulinnya. Jadi diet ini menggambar peranan penting. Di lain visi berarti memberikan kita gambaran bahwa usus atau saluran cerna ini bukan peranan penting juga dalam proses terjadinya resistensi insulin. Sedikit mungkin, apa ya, reminder mengenai resistensi insulin. Resistensi insulin itu didefinisikan sebagai suatu respon biologik yang abnormal, atau respon glukosa yang abnormal terhadap kadar insulin yang normal. Jadi kadar insulinnya normal, tapi tidak bisa menurunkan kadar gula darah. Atau untuk menurunkan kadar gula darah yang sama, diperlukan kadar insulin yang lebih tinggi. Ingat bahwa definisinya adalah terkait dengan kadar gula darah. Padahal kita tahu resistensi insulin ini sendiri, sebenarnya pathway-nya tidak hanya terkait dengan kadar gula darah yang disini ya, terkait pathway, glut4, dan lain sebagainya. Tapi juga memengaruhi ekspresi gen dalam sel, memengaruhi difrensiasi dari sel, dan memengaruhi metabolisme lipid, dan lain sebagainya. Ini menjelaskan pada pasien diabetes misalkan, atau pasien resistensi insulin, dia seringkali mengalami misalkan disfungsi indotel, ada disiplin yang agrogenik, dan juga mengalami resiko cancer yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dengan data yang baru, dulu kita diajarkan bahwa patofisiologi diabetes itu hanya dua. Ada disfungsi sel beta, ada resistensi insulin. Sebenarnya hal itu tidak salah, karena ujung-ujungnya sebenarnya dua pathway itu merupakan pathway yang sangat berteran. Pertama resistensi insulin, kedua disfungsi sel beta. Selama tidak ada disfungsi sel beta, maka tidak akan terjadi kondisi hiperplikiannya. Kemudian berkembang penelitian, ada peran dari otak, peran dari inkretin alfasel yang kemarinan kita bahas, peran dari ginjal yang sudah banyak dibahas juga, dari beberapa sesi di GDM ini, dan juga peran dari saluran serna. Baik itu usus besar, maupun usus kecil, dan juga terkait dengan respon imun atau inflamasi. Nah, kita akan bahas pada sesi ini berkait dengan peran saluran serna, kaitannya dengan inflamasi, dan juga berkait juga dengan inkretin, dan juga resistensi insulin. Jadi memang etiologi diabetes itu memelibatkan banyak faktor, tidak hanya pridikus genetik, pola hidup, dan juga aktivitas fisik semangat pengaruhi. Saluran serna mempengaruhi melalui berbagai faktor, misalkan melalui transmisi endocrine. Formon inkretin seperti GIP, GLP, 1-Gastrin sekretin itu mempengaruhi beberapa organ penting yang mengatur kadar gula darah, misalkan termasuk langsung makan di otak, termasuk sel pankreasnya, liver, dan juga adipus tisu. Ada juga namanya gut brain axis atau neural transmission. Ini juga mempengaruhi regulasi gula darah. Kemudian circulating substrate, apakah itu glukosa, amino acid, atau fatty acid, nanti Dr. Farid akan bahas mengenai short-shrine fatty acid, misalkan. Ini juga mempengaruhi, baik itu sekresi inkretin, maupun mempengaruhi fungsi dari sel beta. Kemudian sekresi yang semperdu, dan juga nanti Dr. Farid akan bahas mengenai komposisi mikrobiata usus. Ini penting karena mikrobiata usus juga mempengaruhi misalkan circulating substrate, dan juga mempengaruhi efek lain, gut brain axis, terkait dengan otak, dan juga jaringan yang lain, termasuk liver dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokus terkait dengan peran gut dyspeiosis. Ini topik yang menarik karena sebenarnya naik daun, karena terkait dengan berbagai macam penyakit sebenarnya, terutama penyakit autoimun dan anteroskulose kardipus prisis, dan sekarang banyak juga penelitian terkait dengan obesitas dan diabetes itu setiap dua. Apa itu gut dyspeiosis adalah imbalance atau ketidaksimbangan dari mikrobiata usus yang dikaitkan dengan risiko kesehatan. Kita akan fokus bahas di diabetes. Jadi kalau kita buat dalam susunan yang relatif sederhana, pada dyspeiosis akan terjadi resistensi insulin. Kenapa? karena terjadi peningkatan permeabilitas dari usus. Hal ini akan menyebabkan peningkatan translokasi bakteri dari usus, peningkatan LPS yang masuk ke dalam stripulasi, memicu inflamasi kronis, yang dinilai dengan kenaikan kadar-kadar sitokan perinflamasi, dan akan menimbulkan resistensi insulin. Ini terkait dengan perubahan komposisi mikrobiota juga yang merubah juga misalkan komposisi metabolitnya, misalkan Sorgent KTSC. Sedangkan pada insulin sensitive subjects, kita lihat permeabilitasnya relatif normal, tidak ada transklasi bakteri, LPS-nya juga lebih rendah. Nah, permeabilitas bakteri ini berperan penting terkait induksi dari inflamasi, pada pasien-pasien AOP imun juga dapat menginduksi masuknya antigen, dan menginduksi autoantibody terkait dengan antigen tersebut. Ini setelah yang kita kerjakan di MIMERI, kita menilai FABP2 sebagai parameter dari permeabilitas khusus, dan menilai YKL40 sebagai parameter pro-inflamasi terkait dengan risiko ICVD. Kita bandingkan antara pasien normal, pre-DM, dan diabetes, normal, pre-DM, diabetes. Di sini kita lihat pada pasien pre-DM, walaupun sudah naik, tidak tertinggi, masih tidak berbeda. Tapi kita lihat pada pasien diabetes, memang terjadi disruksi dari permeabilitas khusus. Ada satu studi lagi yang dikerjakan oleh dokter Artika, berbeda sekitar juga, kalau dibandingkan pada pasien obes, ternyata yang membedakan pasien obes ini jadi diabetes atau tidak, itu adalah perbedaan dalam hal permeabilitas khusus yang lebih tinggi pada pasien yang mengalami diabetes. Terkait inflamasi, juga di sini kita lihat, pasien diabetes tipe 2, inflamasinya terkait dengan kardipaskuler, juga lebih tinggi. Jadi kalau secara umum, kita bisa bagi jadi komposisi biota usus atau bisbiosis ini mempengaruhi banyak hal. Tadi saya sudah jelaskan mengenai LTS, mempengaruhi inflamasi, source and fatty acid, dengan banyak lipasolid tervarid, mempengaruhi metabolisme, lipogenesis, lipogenesis, dan juga inflamasi. Dan juga sebenarnya substrate ini juga mempengaruhi sekresi dari inkretin, GLP-1, GID, dan juga pengaruhi dari peraset juga mempengaruhi. Misalkan di daerah kolon, kita lihat source and fatty acid, kita kemarin sudah belajar, bahkan L-cell ini banyak di ilium dan kolon bagian proksimal, kalau K-cell di urinum dan ayayunum, ini mempengaruhi juga terkait dengan sekresi GLP-1. Dan source and fatty acid ini atau metabolit yang ada di usus besar ini ternyata memenuhi banyak hal. Mengaruhi RAA sistem, mempengaruhi peripheral nerve, mempengaruhi adibus tisu, kemudian mempengaruhi pankreas, mempengaruhi lemak terkait dengan risiko mesh misalkan, dan oksidasi di jaringan. Jadi metabolit ini penting terkait dengan berbagai macam fungsi pemerintasi dalam tubuh kita. Nah kita sekarang bergeser ke SIBO. SIBO ini adalah sebagainya bagian dari spektrum dari disidiosis. kepanjangannya adalah small intestine bacterial overgrowth. Yaitu peningkatan jumlah bakteri yang tipenya milik kolonik bakteri dalam jumlah yang ditinggi di usus halus. Kejalannya apa? Bisa dari diare, konstipasi, misalkan rasanya kembung, kelemahan, nggak nyaman di perut, dan juga perutnya terasa menggesar atau kembung. Nah ini pada umumnya dikeluhkan pasien kekeluhan gastrointestinal. Tapi ternyata terkait juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Cara diagnosisnya bisa dua. Pertama dengan kultur bakteri diambil dari sekitar dodenum atau yunum. Kalau lebih dari 10, tangkat 5, dia masuk sibur. Tapi tentu saja ini tidak praktis ya, karena harus dilakukan kultur diambil dari dodenum atau yunum. Alternatifnya adalah menggunakan hidrogen kreat test. Yaitu dengan melihat fermentasi dari gula akan memproduksi hidrogen dan metan. Ini terkait juga dengan jumlah bakteri dan komposisi bakterinya juga. Ini akan diabsorsi dan dikeluarkan melalui Excel brand-nya. Ada studi yang dikerjakan oleh Dr. Yoga melihat pasien-pasien diabetes di poli endokrin kita mengambilkan datanya. Itu ternyata pada pasien-pasien dengan diabetes itu proporsi yang mengalami sibur juga lebih tinggi dibandingkan yang tidak bukan diabetes. Artinya memang diabetes ini terkait juga dengan small intestine bakteria yang bergeru. Memang penyebabnya ternyata bisa bidirectional sebenarnya. Bisa karena pasien diabetes mengalami disumsi motivitas menyebabkan sibur dan sibur ini juga bisa menyebabkan alter GI immunity, gangguan permeabilitas, dan sebagainya. Pada anak-anak bisa menyebabkan malnutrisi, orang infeksional dan sebagainya. Tapi kita sudah akan bahas ke arah sana. Ini penelitian yang dikerjakan oleh tim dokter dokter TJ sebenarnya dokter TJ dan dokter Hadianto melihat prevalensi sibur pada pasien diabetes. Ini meta-analisisnya. Sebenarnya belum terlalu banyak. Tapi kita lihat pada pasien diabetes itu proporsi yang mengalami sibur cukup tinggi yaitu 24,39%. Jadi seperempat dari pasien diabetes mengalami small intestine bacterial overgrowth. Kemudian kalau dilihat dari dampak klinisnya ini ternyata pasien-pasien diabetes yang mengalami sibur ini ternyata kadar HbA1c atau regulasi gula darahnya juga tidak sebaik pada pasien-pasien yang tidak tanpa sibur. Jadi sibur sendiri ternyata terkait dengan kedalik gula darah yang kurang baik. Ini studi oleh Ian 2020 publikasi terkait sibur dan beta cell dysfunction pada pasien diabetes melitus. Di sini kita lihat bahwa sibur terkait dengan early phase dan total phase insulin sekresi sekresi insulin fase awal dan secara total yang lebih rendah dibandingkan pasien yang tanpa sibur. Jadi memang ini ternyata berperan terhadap peningkatan dari kadar insulinnya karena insulinnya terkait lebih rendah kalau terkait dengan pemberian load dari glukosa. ini mungkin dipostulasikan mempengaruhi juga terkait hormon yang kretin yang ada di seluruh anser. Jadi memang dua-duanya yang saling mempengaruhi diabetes mungkin dengan GI motilitias yang menurun pada gastroparesis porosikal transmitman yang lebih lama menyebabkan predisposisi terjadinya sibuk. Di lain sisi sibuk sendiri juga menyebabkan sekresi insulin yang lebih rendah peningkatan HbA1c dapat menyebabkan malabsorpsi beberapa vitamin misalkan B12 yang mempergerak neuropathy dan juga mempengaruhi quality of life for patient. Jadi sebagai kesimpulan bahwa terjadinya prediabetes dan diabetes itulah proses yang continue step by step yang terus berjalan di sifatnya tahunan. Jadi kalau kita bisa bloks di awal maka kita bisa jangka kerjanya prediabetes dan diabetes. Nah khusus ini bukan peranan penting terkait ini adalah gastroparesis ini bukan peranan cukup penting. Terkait dengan sibuk dan DM efeknya adalah bidireksional. Nah sebelum masuk ke dokter Farid ini sedikit mengenai apa sih sibiosis bedanya sama sibuk apa. Jadi kalau sibiosis itu lebih general sebenarnya jadi perubahan dari komposisi mikrobiota khusus. Bisa kekurangan bakteri baik kelebihan bakteri protogen atau diversitas atau diversitas atau keragaman bakterinya berkurang. Sedangkan kalau sibuk ini lebih karena overgrown di area yang not supposed to be. Ini yang kita kenal dengan sibuk salah satunya dari sini. Nah dokter Farid akan bahas mengenai komposisi mikrobiota. Nah ini salah satu topik yang menarik karena dalam beberapa tahun terakhir menjadi termasuk yang topik yang banyak dibahas ya human gut microbes seperti obesity juga terkait dengan pre-diabetes dan diabetes. Saya rasa ini selain terakhir saya. Selanjutnya saya kembalikan ke dokter Farid selaku moderator karena bicara kedua akan sharing mengenai mikrobiota di diabetes sekarang understanding and future challenges. Baik, terima kasih dokter Farid di jenis saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih terima kasih banyak dokter Riki untuk presentasi yang seperti biasa sangat jelas dan sangat informatif dan juga sangat komprehensif. Nah selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua. Mungkin sebelum itu jika ada pertanyaan kepada dokter Riki kepada para profesor dokter senior dan seluruh rekan sejawat pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom Q&A nanti kita akan jawab di bagian terakhir dari sesi ini setelah nanti saya menyampaikan presentasi setelah ini. Baik tanpa memperlama lagi jadi saya akan mempresentasikan topik yang kedua mengenai makrobiota in diabetes bagaimana perannya dalam patrofisiologi diabetes dan future perspective untuk nanti menjadi apakah berpotensi untuk menjadi tata laksana pada diabetes. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi pada para profesor dokter senior dan rekan sejawat pagi ini saya akan sedikit sharing yang tadi berbelanjutkan yang sudah disampaikan oleh dokter Riki yang sudah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana peran dari got microbiota got ekosistem pada insulin resistance nah ini saya akan lebih detail sedikit bagaimana microbiota itu sendiri pada diabetes current understanding dan future challenge nah seperti kita kita ketahui tadi juga dokter Riki sudah menjelaskan sedikit mengenai peran dari urbanisasi nah kita tahu bahwa di Indonesia saat ini kita mengalami yang kita sebut epidemiological transition dimana kita melihat adanya peningkatan yang signifikan dari penyakit-penyakit non-communicable seperti obesitas diabetes hipertensi penyakit jantung dan kardofaskuler tetapi di satu pihak di satu di lain sisi di beberapa daerah di Indonesia kita masih cukup banyak melihat dari penyakit communicable yaitu tuberculosis kemudian dengue malaria dan juga infeksi kecacingan yang prevalensi masih cukup tinggi di beberapa daerah nah salah satu yang bisa kita identifikasi sebagai penyebab perbedaan dari dua hal ini adalah peningkatan atau perkembangan ekonomik dan sosial yang sangat pesat di Indonesia dan ini mendorong terjadinya urbanisasi yang juga sangat pesat urbanisasi ini tidak terbatas hanya migrasi dari orang rural ke urban tetapi juga bagaimana selamat menikmati